Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kembali lagi bersama saya di channel Bang Waseh Kali ini saya akan memberikan tips atau trik Cara menambahkan efek gemak Pada aplikasi Filmora Yang sebelumnya saya sudah buat Cara menambahkan efek gemak pada aplikasi KineMaster Sebelum kita ke triknya Seperti biasa bagi yang baru singkat di channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Dengan demikian saya akan lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya Yuk kita mulai Seperti biasa buka aplikasi Filmora nya Terserah mau versi berapa saja Tampilannya berbeda tapi fungsinya tetap sama Sungguhnya trik ini simple sekali Ikuti cara-caranya ya Seperti biasa setelah terbuka aplikasi Filmora nya Kita import video yang akan kita tambahkan efek gemak Lalu cari dimana kita menyimpan video yang akan kita edit Saya mencontohkan ini karena tidak ada lagi videonya Ini adalah video yang sama ketika saya membuat trik Atau cara menambahkan efek gemak pada audio di aplikasi KineMaster Sekarang saya pakai kembali Ini di drag Atau kita tanda plus ya Langkah awal adalah Kita pisahkan antara video dan audionya Klik kanan di video Kemudian pilih detect audio Maka audionya akan terpisah Lalu kita buat track audio Kita klik tanda plus yang ada di kiri bawah ya Ini dia Kemudian saya akan membuat 4 track Seperti ini Kemudian geser ke bawah Lalu saya copy audio utama Dengan cara klik kanan Kemudian copy Lalu klik di audio kedua Lalu pastikan atau CTRL V Garis merah yang kita pindahkan ke awal Kemudian CTRL plus V Lalu pindahkan lagi ke awal Geser ke bawah Klik bagian yang akan kita paste Jadi disini sudah ada 5 audio yang sama Ini audio 1 itu yang audio utama 2, 3, dan 4 Itu tergantung kalian saja Mau berapa track Jadi nanti akan mempengaruhi efek gemak yang kita buat Kita mulai track kedua ya Track hasil copyan tadi Kita klik 2 kali Lalu keluar menu ini Menu audio Disini hanya klik di bagian volume Minus 5 Lalu enter Kemudian track yang ketiga Sama kita ke volume Kemudian minus 10 Enter Lalu di track berikutnya Klik track ke 4 Lalu minus 15 Enter Kemudian track yang terakhir Minus 20 Enter Jadi nanti efek gemaknya Semakin ke belakang Semakin mengecil Timeline nya kita panjangkan dulu ya Dengan cara klik disini Lalu geser ke kanan Setelah habis Kita mulai dari track yang kedua Jadi track utama dibiarkan saja Klik di track kedua Tahan Geser ke kanan 3 kali 1 2 3 Berikutnya track yang ketiga juga sama Kita geser ke kanan 1, 2 Nah ini samakan dulu ya Track ke 4 juga sama Dan track yang terakhir juga sama Kita geser Lalu Kita kembali lagi ke track ketiga Ini kita geser 3 ke kanan Lalu yang track ke 4 Kita geser ke kanan 6 Lalu track yang ke 5 Sama kita geser Kemudian Jadi masing-masing track itu 3 detik ke kanan Setelah itu Kita oke Dan kita export Hasilnya Seperti ini Sangat mudah bukan Selamat mencoba Haruskah ku menangis karenamu Haruskah ku meratap karenamu Haruskah ku menangis karenamu Haruskah ku meratap karenamu Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan menjadi pengetahuan baru Buat anda sekalian Jika suka dengan video ini Silahkan di like Di share Dan jangan lupa Tonton video yang ini Setelah subscribe Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax